Halo Movie Mania, selamat datang di channel The Sibling. Kali ini The Sibling akan mengajak kalian untuk sedikit penostalgia, terutama buat kalian para pecinta film Bollywood. The Sibling akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Asoka. Asoka adalah sebuah film drama sejarah epik India yang dirilis pada tahun 2001. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Santo Sivan. Film tersebut merupakan versi yang didramatisasi dari kehidupan awal Kaisar Asoka yang berasal dari dinasti Maurya, yang menguasai sebagian besar wilayah India pada abad ketiga sebelum masehi. Film tersebut dibintangi oleh Syahrukan, Karen Akapur, Ajih Kumar, Deni Denzongpa, dan juga Rishi Tabat. So gimana kah ceritanya? Stay tune terus. Film diawali dari saat pangeran Asoka masih kecil. Saat itu, kakek Asoka yang bernama Chandragupta Maurya, yang merupakan raja dari kerajaan Malbeda, akan segera turun tahta dan membagikan semua hartanya untuk disedakahkan. Saat Chandragupta sedang membagikan hartanya, Susima, yang merupakan saudara tiri Asoka, memberi tahu kakeknya bahwa Asoka telah mengambil pedangnya. Kakek Asoka pun segera menemui dan memberi tahu Asoka, bahwa pedang itu adalah setan yang hanya mengenal darah dan kematian. Kemudian, kakek Asoka pun membuang pedang tersebut ke dasar sungai. Setelah itu, kakek Asoka pun meninggalkan tahtanya dan kini menjadi seorang rahib. Asoka yang sangat menginginkan pedang tersebut pun mencari dan mengambilnya dari dasar sungai. Asoka sangat senang dan segera memainkan pedang tersebut. Namun, saat ia memainkan pedang itu, ia tersengaja membunuh seekor burung. Dan di saat itulah pertama kalinya, Asoka membunuh makhluk hidup dan dia pun sangat sedih. Sepeninggal Raja Chandra Gupta Maurya, kini tata kerajaan dilanjutkan oleh anaknya, yang tak lain adalah ayah Asoka, yang bernama Bindu Sara. Dan Bindu Sara pun terus memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Magada. Kini, Asoka telah dewasa, dan telah menjadi panglima perang paling kuat di kerajaan Magada. Dan kini, dia pun sedang memimpin sebuah peperangan melawan kerajaan yang bernama Taksila. Namun, di peperangan tersebut, rupanya Asoka sedang ditusuk dari belakang oleh saudaranya sendiri, yaitu Susima. Susima sengaja tidak mengirimkan bantuan kepada Asoka agar Asoka kalah dalam peperangan tersebut. Rupanya, Susima dan Asoka sedang memperebutkan tahta kerajaan Magada. Karena sebentar lagi, ayah mereka Bindu Sara akan segera turun tahta. Susima yang merupakan anak sang ratu merasa lebih pantas menjadi raja dibanding Asoka yang hanyalah anak seorang selir. Akan tetapi, Asoka lebih unggul dari Susima. Hal itulah yang menyebabkan Susima iri dan mereka memperebutkan tahta. Namun, berkat kecerdasan Asoka, meskipun Magada kalah jumlah, akhirnya Magada berhasil mengalahkan kerajaan Taksila. Saat raja Taksila ingin menyerah kepada Magada, ia membuat pertemuan dengan Asoka. Di pertemuan tersebut, raja Taksila ingin menipu Asoka. Namun, dapat diatasi oleh Asoka dengan menggunakan sebuah pedang yang berbentuk seperti cambuk. Pulang Asoka dari peperangan, Asoka pun disambut meriah oleh rakyat Magada. Ayah Asoka pun sangat senang dengan kemenangan yang dibawa oleh Asoka. Di saat Bindu Sara ingin memberikan sebuah hadiah kepada Asoka, akan tetapi, ibu Susima yang merupakan ratu Bindu Sara melarangnya. Di tempat lain, Susima sedang marah kepada pengikutnya yang gagal membunuh Asoka di peperangan. Dan Susima pun segera memerintahkan adik-adiknya untuk mengutus orang lain, guna membunuh Asoka saat sedang mandi. Akan tetapi, lagi-lagi Asoka berhasil mengalahkan pembunuh tersebut. Susima pun lagi-lagi kecewa kepada adik-adiknya. Asoka segera menemui Susima, dan Susima menyambut Asoka dengan penuh kemunafikan. Sepertinya, Asoka sudah tahu siapa orang yang ingin membunuhnya, dan langsung menyindir Susima. Mendengar hal itu, adik Susima yang bernama Sugatra tidak terima dan menantang Asoka untuk bertarung di esok hari. Berita tentang pertarungan itu akhirnya didengar oleh Bindu Sara. Mendengar hal tersebut, Bindu Sara memerintahkan selirnya yang merupakan ibu dari Asoka untuk menghentikan hal tersebut. Ibu Asoka akhirnya membuat sebuah ritual untuk tidak mengurubicara kepada Asoka. Sebelum, Asoka membatalkan pertarungannya dengan Sugatra dan meninggalkan Magada untuk mengembara menjadi orang biasa. Asoka yang sangat patuh kepada ibunya menuruti segala perintah ibunya. Di awal pengembaraannya, Asoka berkunjung ke sebuah kuil Buddha. Di sana, ia bertemu dengan seorang pendeta yang mengatakan bahwa Asoka bukanlah orang biasa. Ia ditakdirkan menjadi orang yang lebih hebat dari seorang raja biasa. Ia pun melanjutkan perjalanannya sampai ke perbatasan Kalinga. Di sana, ia berkunjung ke sebuah bar dan bertemu dengan seorang pria bernama Firat. Di sana, Asoka ditantang beradu panco dengan Firat. Namun, Asoka berhasil mengalahkan Firat dengan tipu muslihat yang Asoka sebut dengan taktik ke-19 dan meninggalkannya. Dan pada akhirnya, Firat pun terus-menerus mengejar Asoka. Keesokan harinya, Asoka melihat seorang gadis yang sedang bernyanyi di sebuah lemlah dan mengikutinya hingga ke air terjun. Karena gelangsang gadis tersebut terjatuh, Asoka pun mengembalikannya. Setelah itu, kembali keesokan harinya, Asoka bertemu kembali dengan gadis yang ia temui kemarin. Ia melihat gadis tersebut tengah dikejar oleh sekelompok orang. Seketika, Asoka pun menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan gadis tersebut, Asoka yang kini hendak berkenalan dengan gadis tersebut tiba-tiba dipukul oleh seseorang yang merupakan pengawal gadis tersebut. Rupanya, orang tersebut adalah Bima, seorang general dari kerajaan Kalinga. Dan gadis tersebut adalah Putri Kaurwaki, yang kini tengah melarikan diri bersama adiknya Pangeran Arya dari kejaran-kejaran musuh-musuh yang hendak membunuh mereka. Mereka melarikan diri dari kerajaannya dikarenakan sedang terjadi sebuah kudeta di kerajaan Kalinga. Dan Raja Kalinga yang merupakan orang tua Kaurwaki dan Arya telah dibunuh. Kaurwaki pun kini menolong Asoka yang pingsan akibat terkukul oleh Bima. Di Kalinga, para pejabat sedang bertengkar mengenai siapakah orang yang telah mengkhianati Kalinga dan menyebabkan kudeta ini terjadi. Mereka pun saling menuduh satu sama lain. Setelah Asoka tersadar, Asoka memperkenalkan dirinya dengan nama Pawan. Kemudian, Kaurwaki bersama dengan adiknya segera meninggalkan Asoka untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, mereka kembali dihadang oleh musuh. Jenderal Bima yang sedang mengejar musuh rupanya lalai meninggalkan Kaurwaki dan Arya. Namun, Asoka segera menyelamatkan mereka. Seusai bertarung, Jenderal Bima menanyakan perihal asal-usul Asoka. Asoka mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit dari kerajaan Magadha. Di Kalinga, rupanya Perdana Menteri adalah orang yang selama ini melakukan kudeta terhadap Kalinga. Ia memarahi utusan yang gagal membunuh Kaurwaki dan Arya. Kini, Kaurwaki meminta kepada Pawan untuk mengajarkannya cara memainkan pedang dan bela diri. Di suatu tempat, Asoka kembali dikejar oleh pirat dan Asoka pun kembali berhasil kabur dengan tipuannya. Setelah itu, kini Asoka mengungkapkan perasaannya kepada Kaurwaki kalau dia mencintainya dan Kaurwaki pun menerima cinta Pawan. Pawan dan Kaurwaki pun segera melakukan sebuah pernikahan di Kuil Buddha. Setelah Pawan dan Kaurwaki menikah, tiba-tiba seorang utusan dari kerajaan Magada datang menemui Asoka dan menyampaikan pesan bahwa ibunda Asoka menyuruhnya pulang. Awalnya Asoka menolaknya, namun setelah diberitahu bahwa ibundanya sedang sakit, Asoka pun menurutinya untuk pulang. Asoka pun meminta izin kepada Kaurwaki untuk menyenguk ibunya dan pulang untuk beberapa hari. Setelah Asoka pulang ke Magada, rupanya ibu Asoka tidaklah sakit. Itu hanyalah tipuan agar Asoka kembali. Kepulangan Asoka ke Magada membuat Bindu Sara senang dan langsung mengutus Asoka ke sebuah tempat bernama Ujaini untuk mengatasi sebuah pemberontakan. Asoka pun bimbang karena dia sudah berjanji kepada Kaurwaki hanya pulang untuk sebentar. Namun, Asoka tidak bisa menolak perintah dari ayahnya tersebut. Di saat Asoka sedang bimbang, Asoka memutuskan untuk menemui Kaurwaki terlebih dahulu. Sebelum berangkat ke Ujaini, Asoka menyuruh pasukannya berangkat ke Ujaini terlebih dahulu. Di tempat persembunyian Kaurwaki dan adiknya, berupanya sekelompok orang dari suruhan Perdana Menteri yang berhianat tersebut datang dan mencari Kaurwaki dan Arya. Untungnya, Kaurwaki dan Arya berhasil selamat karena ditolong oleh Putri dan Putra Kepala Desa yang menyamar menjadi Kaurwaki dan Arya. Sesampainya Asoka di tempat persembunyian Kaurwaki, Asoka segera bertanya kepada General Bima perihal keberadaan Kaurwaki dan juga Arya. Namun, General Bima mengatakan kepada Asoka bahwa mereka telah mati akibat serangan tersebut. Asoka yang mendengar hal itu sedih bukan kepalang dan menangisi abu jenazah mereka. General Bima juga mengatakan kepada Kaurwaki dan Arya bahwa Pawan tidak akan kembali. Dia melakukan ini semua rupanya demi kebaikan Kalinga dan agar bisa menjebak siapakah dalang dari semua ini. Di tengah kesedihannya, Asoka lagi-lagi dihampiri oleh Firat. Kali ini, Asoka tidak melarikan diri dan dihajar oleh Firat. Saat Firat sedang menghajar Asoka, tiba-tiba para prajurit Magada datang dan menangkap Firat. Dan ketika Firat mendak di penggal, Asoka menghentikannya. Dan prajurit Magada bertanya kenapa dan menyebut Asoka di depan Firat. Firat yang mendengar bahwa Pawan yang selama ini dia kenal adalah pangeran Asoka pun sangat terkejut. Karena sudah merasa diselamatkan oleh Asoka, akhirnya Firat pun mengabdikan dirinya kepada Asoka dan dia menjadi tangan kanan Asoka. Di sisi lain, Kaurwaki yang masih terus menunggu Pawan, kini dia memutuskan untuk mencari Pawan bersama Arya. Di uja ini, Asoka bertempur melawan musuh-musuhnya. Namun karena Asoka yang sedang sangat patah hati dan sedih, membuat dirinya tidak fokus dan terluka dalam peperangan. Beruntung, Firat terus mendampinginya dan menyelamatkan Asoka. Kini, Kaurwaki yang sedang mencari Pawan bertanya kepada rombongan prajurit Magada yang pulang perang. Karena Pawan mengaku kepada Kaurwaki bahwa dirinya adalah prajurit Magada. Namun, semua prajurit tidak mengenal Pawan. Di tempat lain, kini Asoka yang sedang terluka parah dibawa ke sebuah kuil Buddha dan bertemu wanita yang bernama Devi yang merawatnya disana. Di suatu hari, saat Asoka sedang terluka, seseorang penyusup datang ingin membunuh Asoka. Devi yang melihat hal tersebut mencoba melindungi Asoka dan tak sengaja membunuh penyusup tersebut. Hal ini rupanya membuat Devi tidak bisa menikah. Asoka yang kasihan pun bertanggung jawab menikahi Devi. Setelah menikah, Devi pun dibawa Asoka ke Magada. Namun, Bindu Sara, ayah Asoka, tidak menyukai Devi karena ia seorang pengandut Buddha dan menyuruh Asoka untuk segera kembali ke ujaini. Kaurwaki yang terus mencari pawan hingga ke negeri Magada akhirnya menyerah saat Jenderal Bima datang menjemputnya. Di Kalinga, kini Perdana Menteri yang melakukan kudeta pun telah ketahuan dan akhirnya dia dihukum mati. Di Magada, kini Devi rupanya sedang mengandung anak Asoka. Asoka yang mengetahui hal tersebut pun sangat senang dan bahagia. Hal ini membuat cemas pihak Susima karena terdengar kabar bahwa yang akan melanjutkan Tata Magada nantinya adalah puter Asoka. Susima pun segera menyuruh seorang pendeta agar membunuh Devi dan anak yang sedang dikandungnya. Namun, malam itu rupanya ibu Asoka sedang menemani Devi dan naas. Dia harus terbunuh akibat melindungi Devi. Mendengar ibunya terbunuh, Asoka pun sangat marah dan langsung menemui Susima untuk membunuhnya. Akhirnya, Asoka pun membunuh Susima dan seluruh adik-adiknya. Namun, salah satu adik Susima yang bernama Sugatra berhasil melarikan diri dan kini Asoka pun telah menjadi Raja Magada. Dengan perasaan dendam yang menyelimuti hatinya, Asoka terus mencari di mana keberadaan Sugatra dan dia pun mulai menaklukkan seluruh negeri-negeri di sekitar Magada. Sampai pada akhirnya, Sugatra pergi ke Kalinga untuk mencari perlindungan. Di sana, ia menerima perlindungan dari Kalinga. Asoka yang mendengar Sugatra berada di Kalinga segera berencana menyerang Kalinga. Awalnya, Asoka ragu untuk menyerang Kalinga mengingat Kaurwaki dan Arya. Namun, berhubung ia berpikir bahwa Kaurwaki telah tewas, akhirnya, ia melanjutkan penyerangannya. Di Kalinga, Kaurwaki yang bersiap berperang melawan Magada cemas apakah Pawan akan ikut berperang melawannya karena Pawan adalah kata jurid Magada. Saat pasukan Asoka hendak pergi ke Kalinga, Asoka dihadang oleh Firat yang memohon untuk menghentikan peperangan. Asoka yang menolak pun akhirnya bertarung dengan Firat dan pada akhirnya Kalinga dan Magada pun berperang. Di tengah malam, Jenderal Bima yang menyusup ke dalam perkemahan Asoka terkejut melihat Asoka yang ternyata adalah Pawan. Namun, sesaat kemudian ia diserang oleh pengawal Asoka hingga terluka dan keesokan harinya meninggal. Putri Kaurwaki pun kini menggantikan Jenderal Bima dalam peperangan dan memimpin pasukannya. Di saat Kaurwaki bertempur di medan perang, ia melihat Pawan sedang bertempur yang ternyata adalah Raja Asoka. Saat hendak mendatangi Asoka, Kaurwaki terkena serangan dan membuatnya terluka dan pingsan. Kini peperangan telah selesai dan dibenangkan oleh Magada. Saat Asoka sedang ditenda, ia mendengar percakapan prajurit yang membicarakan kuda milik Kaurwaki. Asoka pun terkejut mendengar hal itu dan segera mengambil kuda tersebut. Sontak, Asoka segera mencari keberadaan Kaurwaki di bekas medan tempur yang kini dipenuhi oleh mayat yang bergelimpangan. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu. Saat bertemu, Kaurwaki sangat sedih bahwa Pawan adalah Asoka dan mereka pun berdebat satu sama lain hingga tiba-tiba Arya datang. Rupanya, Arya telah terkena tusukan panah dari belakang dan akhirnya pun meninggal. Kini Asoka telah sadar dan memilih untuk membuang pedangnya ke dasar sungai. Kemudian, ia memilih menjadi seorang pengembara dan film pun selesai. Jadi, itulah seluruh alur cerita dari film Asoka. Maaf kalau banyak detail-detail yang gak aku sebutkan. Tentu buat kalian yang penasaran sama filmnya, kalian bisa langsung tonton film tersebut. Sekian dari kami, kalau kalian ada request film, apa yang mau dibahas selanjutnya, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Jumpa. Jumpa.